5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Di tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Mari kita langsung pada video pembelajarannya Sikap saling menghargai diperlukan untuk Menjaga kerukunan di rumah Ayah menghargai pendapat ibu Begitu pula sebaliknya Kakak menghargai pendapat adik Begitu pula sebaliknya Orang tua menghargai pendapat anak Dan begitu juga sebaliknya Nah disini dalam keluarga diperlukan Sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah Mungkin di rumah kalian ada perbedaan pendapat Mungkin ayah dan ibu ada perbedaan pendapat Tetapi mereka harus saling menghargai Mungkin kamu dengan kakak atau adikmu juga berbeda pendapat Nah disitu tidak boleh kalian bertengkar Tetapi harus ada sikap saling menghargai Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini Hari minggu nanti kita akan berwisata Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah Aku ingin pergi ke kebun binatang Jawab Udin Bagaimana kalau ke penggunungan saja? Tanya mutiara Wah ada dua pendapat nih Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang Jawab Udin Mari kita ambil jalan tengah Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah Begini saja saya punya usul Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan Kakak baik sekali Maaf ya kak aku sudah bicara terlalu keras tadi Baik aku setuju Kata Udin kepada kakaknya mutiara Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin Kalian memang anak-anak yang hebat Kata ayah Nah dalam percakapan ini terjadi perbedaan pendapat Ketika keluarga Udin akan berwisata Udin minta wisatanya pergi ke kebun binatang Sedangkan mutiara ingin pergi ke pegunungan Nah disini terjadi perbedaan pendapat Mungkin kalian pernah mengalaminya di rumah Mungkin kalian berbeda pendapat dengan adik dan kakak kalian soal memilih tempat makan untuk makan bersama keluarga Atau memilih tempat wisata atau memilih sekolah untuk kalian sekolah Mungkin terjadi perbedaan pendapat Nah dalam percakapan ini Udin dan mutiara ini Memang berbeda pendapat Lalu disini mutiara mengusulkan Bagaimana kalau Liburan kali ini pergi ke kebun binatang dulu Lalu liburan Untuk semester yang depan Pergi ke pegunungan Nah disini Terjadi kesepakatan dari usulnya mutiara Akhirnya mereka akan pergi ke kebun binatang Walaupun berbeda pendapat Kita harus tetap rukun dan saling menghargai Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya percakapan itu membicarakan tentang memilih tempat wisata Kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan adik-adik dalam percakapan tadi? Ya waktu liburan Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Tadi yang mengusulkan adalah Udin dan mutiara Kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin pergi ke kebun binatang Kemana mutiara ingin berwisata? Ya kalau mutiara ingin pergi ke pegunungan Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah mengapa tadi? Karena mutiara tidak memaksakan kehendaknya Mutiara mencari solusi atau jalan tengahnya Supaya tidak terjadi pertengkaran Menurut pendapatmu Menurut pendapatmu kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa pancasila Nah dalam percakapan tadi itu ada diskusi ada musyawarah di dalamnya Maka percakapan Udin dan keluarganya tadi menerapkan sila keempat pancasila Nomor delapan Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Iya Ayah memberi kesempatan kepada Udin dan kepada mutiara Untuk memilih tujuan wisata Menurut pendapatmu peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa pancasila Kalau sikap adilnya itu sesuai dengan sila kelima Tapi kalau musyawarahnya itu sesuai dengan sila keempat Membicarakan suatu masalah bersama-sama itu disebut dengan musyawarah Jadi kalau kita membahas segala suatu masalah dengan bersama-sama Dengan saling memberikan pendapat itu disebut musyawarah Dalam percakapan tadi ayah ibu Udin dan mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata Udin memilih ke kebun binatang Sedangkan mutiara pilih ke pegunungan Dalam musyawarah kita boleh kok berbeda pendapat, berbeda usul Walaupun berbeda pendapat jangan dijadikan perbedaan itu untuk kita bertengkar Lebih baik kita mencari solusinya dengan cara musyawarah Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Nah lambang sila keempat itu adalah kepala banteng Simbolnya kepala banteng Bunyinya bagaimana adik-adik sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Itu adalah bunyi sila keempat Jadi disitu ada penerapan tentang musyawarah Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah Nah ini contoh penerapannya Menghormati pendapat orang lain Nah ketika kita bermusyawarah Kita menghormati pendapat orang lain Tidak memaksakan kehendak Kamu harus ikut pendapat aku Tidak seperti itu adik-adik Karena kita mempunyai perbedaan pendapat Nah itu pentingnya musyawarah Musyawarah itu tujuannya untuk mencapai mufakat Atau kesepakatan bersama Menyelesaikan masalah keluarga Dengan diskusi atau musyawarah Itu menerapkan sila keempat Pancasila Lalu mungkin contohnya Musyawarah menentukan tempat wisata keluarga Musyawarah menentukan sekolah anak Nah mungkin kalau nanti kalian lulus SD Mau sekolah di SMP mana Perlu didiskusikan atau dimusyawarahkan Dalam keluarga Apakah kamu menemukan ungkapan Pada teks percakapan tadi Nah disini ada teks percakapannya Apakah kalian menemukan ungkapan disini Ayo kita ingat kembali ungkapan itu Kata yang memiliki arti lain Disini Kak Citra menemukan ada Jalan tengah Nah bukan jalan di tengah-tengah tidak Tapi memiliki arti yang lain nanti Lalu Kak Citra punya disini kepala dingin Nah kepala dingin bukan berarti Kepala kita dikasih S biar dingin Tidak adik-adik Ini adalah contoh ungkapan Jalan tengah artinya itu solusi Jadi ketika kita mengatakan Aku sedang mencari jalan tengah dari masalahku Oh aku sedang mencari solusi dari permasalahanku Kepala dingin artinya tidak mudah marah Tidak mudah emosi Itu arti dari ungkapan kepala dingin Nah lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia Disini ada kata-kata yang tersedia Yaitu jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, tiket Nah nanti ada cerita rumpang Yang harus kalian lengkapi dengan kata-kata yang tersedia Judul ceritanya adalah Berwisata ke kebun binatang Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawara Setelah terjadi perbedaan Akhirnya keputusan dapat diambil Nah kita pilih nih diambil apanya Ya diambil apanya nanti kita cari tahu Nah akhirnya tiba waktunya untuk berwisata Pagi-pagi Udin sudah Nah nanti kita akan lengkapi nih disini adik-adik Yuk kita baca satu persatu ya Dari tadi ya Setelah terjadi perbedaan Akhirnya keputusan dapat diambil Ya jawabnya diambil jalan tengahnya Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata Pagi-pagi Udin sudah Coba pilih Udin sudah apa Ya sudah bangun Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan Ya mempersiapkan bekal Bekal itu apa toh? Makanan yang dibawa Ayah sedang menyiapkan mobil Setelah siap mereka berangkat naik mobil Jalan tidak titik-titik Sehingga mereka cepat sampai Jalan tidak apa nih adik-adik? Ya jalan tidak macet Ayah memarkir Ya ayah memarkir mobil Ibu, Udin, dan kakaknya Antri membeli titik-titik Masuk Membeli apa nih? Sebelum masuk ke tempat wisata Iya membeli tiket Nah itu cara melengkapi Sebuah cerita yang rumpang Ya yang belum ada Isian titik-titiknya Begitu adik-adik Untuk pembelajaran kita hari ini Semoga video pembelajaran ini Dapat bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk kalian terus Jaga kesehatan Rajin belajar Dan rajin berdoa Rajin juga ya Membantu orang tua kalian di rumah Dan tunjukkan sikap rupun kalian Di dalam kehidupan keluarga kalian Terima kasih sudah menyaksikan video Kak Citra Sampai jumpa Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa